Pemirsa Pasca Banjir Bandang yang melanda Desa Ceherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang telah mengakibatkan puluhan hektare sawah terancam gagal panen dan beberapa rumah rusak parah. Kini warga setempat pun melakukan pembersihan area Pasca Banjir. Beginilah kondisi dan situasi Pasca Banjir Bandang yang melanda Desa Ceherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Banjir Bandang tersebut diakibatkan karena meluapnya air sungai Cihonje yang berada di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan yang menghanyutkan tujuh motor dan satu korban tewas karena terbawa aliran sungai. Selain itu banyak rumah warga yang rusak parah dan tergerus aliran sungai, bahkan satu unit mobil yang sedang terparkir ikut terseret aliran sungai akibat begitu derasnya air yang datang dari hulu. Dari jam 2 siang hujan besar, hujan angin gitu. Tadinya biasa-biasa pas dari jam setengah 4 mulai banjir besar gitu. Sampai naik ke atap rumah sampai setengah meter.